Siahu Wang Cheng sangat terkejut dengan kata-kata pemilik kota. Penguasa Kota Mal selalu memperlakukannya dengan baik, tetapi sekarang dia memperlakukannya dengan sangat dingin, tetapi memperlakukan Lu Chen dengan sangat baik. Bisa dibayangkan betapa beratnya beban yang ditempati Lu Chen di jantung penguasa Kota Mal. Lu Chen ini, saya khawatir latar belakangnya sangat besar. Namun, apakah latar belakang Lu Chen sama besarnya dengan dia? Dia tidak yakin. Siahu Wang Cheng tidak berani bicara banyak, dia dengan patuh berdiri di samping, beraninya dia menjadi sombong dan mendominasi. Sekarang, dia tampak seperti domba kecil yang jinak. Golden Steel Casting ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan sektenya, tapi tatapannya beralih dari Golden Steel Casting dan mendarat di Yingying. Kecantikan menawan ini ada hubungannya dengan dia, bukan? Dia sudah lama naksir wanita ini, tapi dia tidak punya kesempatan untuk menyatakan cintanya. Sekarang adalah kesempatan anugerah untuk dekat dengannya. Yingying seharusnya berada di sini untuk mengantarkan baja emas, dan ketika dia pergi, dia akan mengikuti. Tuan Lu, ini pengecoran baja emas Anda, terimalah. Yingying berjalan ke arah Lu Chen dengan piring batu giok di tangannya, paha rampingnya terlihat dari roknya. Yingying tenggelam dan berdoa memohon berkah. Yingying tersenyum seperti lesung pipit, sangat menawan, matanya yang indah menatap mata Lu Chen, seolah merindukan sesuatu dari Lu Chen. Lu Chen mengangguk sopan ke arah Yingying, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil Golden Steel Casting, dan kemudian tidak melihat ke arah Yingying lagi, seolah-olah dia tidak memahami gayanya, tetapi juga sepertinya tidak memahami gayanya, yang mana mengejutkan Yingying yang centil. Yingying selalu bangga dengan kecantikan dan pesonanya, dia tidak pernah bisa menolak pria, baik tua maupun muda. Selama dia memutar matanya dan memperlihatkan kakinya yang panjang, banyak pria yang rela mati demi dia. Dia tidak menyangka hari ini, di depan pemuda ini, dia akan melakukan jungkir balik yang besar, bung. Ambil. Lu Chen melemparkan Golden Steel Casting ke Fei Long, yang sangat bersemangat hingga dia hampir menghilangkan semua lemak dari tubuhnya. Korban berlian sangat berharga sehingga banyak orang yang memperebutkan kepala mereka. Saya pikir Anda menggunakannya untuk diri Anda sendiri, atau menyerahkannya kepada Suantian Daozong untuk pelayanan yang berjasa. Saya tidak berharap Anda memberikannya begitu saja. Siahu Wang Cheng memandang Fei Long memegang Diamond Casting, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu, dan berkata, apa gunanya kamu memberikannya kepada anak laki-laki gemuk? Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Chang Yu Zhong, siapa yang berhutang budi padamu? Bukankah lebih baik, apakah Sekte Chang Yu Anda sangat kuat? Lu Chen menoleh ke samping, menatap Siahu Wang Cheng dengan mata penuh perhatian, dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Tentu saja, Sekte Chang Yu kami adalah salah satu sekte terkuat di wilayah Desolate Timur, dan kekuatan kami sepuluh kali lebih kuat dari Sekte Suantian Dao Anda. Siahu Wang Cheng berkata dengan bangga. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, tapi kemudian dia menepuk bahu Fei Long dan berkata, masalahnya adalah, bocah gendut ini lebih kuat, dan dia sendiri yang bernilai 100 Sekte Suantian Dao, jadi menurutku bantuan yang dia berhutang padaku lebih mahal efektif. Kamu, Siahu Wang Cheng sangat marah sehingga satu buddha keluar dari tubuhnya dan dua lainnya naik ke surga. Lu Chen mengambil jalan pintas dan meremehkan sektanya. Dia mengatakan bahwa Sekte Chang Yu sepuluh kali lebih kuat dari Suantian Dao Zong, tetapi Lu Chen berkata bahwa Fei Long bernilai 100 Suantian Dao Zong. Dengan kata lain, Fei Long sepuluh kali lebih kuat dari Chang Yu Zong-nya. Yang dimaksud Lu Chen adalah bahwa sektanya tidak layak untuk disebutkan, bahkan bocah gendut pun tidak. Jika bukan karena Tuan Kota Mal ada di sini, dia pasti tidak akan sanggup menanggungnya dan menamparkan wajah Lu Chen dengan keras. Adik laki-laki, apakah kamu seorang kastor? Pemilik Mal, yang selama ini relatif diam, memandang Fei Long yang sedang membuka-buka Golden Steel Casting, dan tiba-tiba bertanya. Ya, Fei Long terlibat dalam teknik casting misterius Golden Steel Casting, jadi dia menjawab dengan santai. Kalau begitu, Golden Steel Casting yang paling cocok untukmu. Kamu pasti puas dengan buku ini, kan? Pemilik Mal Kota menunjukkan senyuman dan bertanya lagi. Puas? Sangat puas, kata Fei Long. Pemilik Kota Mal itu bersenandung, lalu menoleh dan menatap Lu Chen, matanya sedikit ragu-ragu dan berpikir. Bocah gemuk puas, tapi bagaimana dengan Lu Chen? Meskipun transaksi ini merupakan situasi win-win, Samsung mendapat untung, dan Lu Chen tidak rugi. Tapi Lu Chen memberikan barang yang paling berharga, dan satu-satunya yang dia dapatkan adalah 5 miliar koin kristal. Manfaatnya masih belum banyak. Lu Chen adalah seorang pemuda yang tak terduga. Dia memiliki banyak pengetahuan alkimia, bahkan orang bijak alkimia yang dilarang oleh sekte alkimia untuk membocorkannya. Ia harus dibungkus dengan baik dan tidak diabaikan. Entah berapa banyak pengalaman alkimia yang dimiliki Lu Chen dalam dirinya. Seandainya Lu Chen masih memiliki pengalaman sebagai orang bijak alkimia, pusat perbelanjaan akan menjadi yang pertama mendapatkan bulan, bukan? Sang Zong, dari atas ke bawah, memiliki permintaan yang besar akan pengetahuan pilsage. Ying Ying, atas nama Sang Zong, penguasa kota membuat pengecualian untuk menyebut Anda sebagai kepala balai, dan saya akan mempercayakan Anda tugas besar. Pemilik mal berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menatap Ying Ying. Terima kasih, Tuan Kota. Ying Ying sangat gembira, dan menjawab dengan penuh semangat. Tolong beritahu Tuan Kota, tidak peduli apakah Anda turun gunung pedang atau ke lautan api, Ying Ying akan menyelesaikan tugasnya. Ini adalah misi pengorbanan, kata pemilik kota mal itu. Mendengar ini, ekspresi dua orang berubah, satu adalah Duan Xin, dan yang lainnya adalah Xia Huang Cheng. Tugas pengorbanannya adalah mati. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Xia Huang Cheng sudah menyukai Ying Ying. Dan Duan Xin, aku diam-diam mengejar Ying Ying, tapi tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali Ying Ying sendiri. Sebagai murid sekte Sang, Ying Ying rela mati demi sekte kita. Ying Ying terlihat sangat centil, tetapi di depan peristiwa penting sekte tersebut, bahkan jika itu adalah kematian, dia tidak ambigu sama sekali. Mal kami ingin memberi Lu Chen hadiah, jadi kamu bisa menganggapnya sebagai hadiah ini. Begitu kata-kata pemilik kota jatuh, semua orang yang hadir tercengang. Ternyata tugas pemilik kota mal tersebut adalah memberikan Ying Ying sebagai hadiah. Ini juga merupakan tugas pengorbanan, tetapi alih-alih mengorbankan kehidupan, ini malah mengorbankan warna. Ying Ying mengambil alih komando. Ying Ying menjawab tanpa ragu-ragu dan menerima tugas khusus ini. Saudara Lu, Ying Ying adalah kepala Allah Sang Song, seorang eksekutif tingkat tinggi di mal dan kecantikan nomor satu di mal. Mal kami telah memutuskan untuk memberikannya kepada Anda sebagai selir. Pemilik mal memandang Lu Chen sambil tersenyum dan berkata, ini adalah hadiah pertemuan dari mal kami. Saya harap Anda akan lebih sering datang ke mal di masa mendatang. Ying Ying memberi penghormatan kepada suamiku. Senyuman Ying Ying tetap tidak berubah dan begitu tubuh halusnya tenggelam, dia ingin membungkuk pada. Lu Chen Ying, Ipar, melihat ini, Fat Dragon tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain, Sangguan Jin tampak seperti tidak ada hubungannya dengan itu dan memperhatikan Lu Chen dengan tenang. Jangan panggil aku sianggong, jangan beribadah. Lu Chen dengan cepat mengulurkan tangannya, mencoba menghentikan Ying Ying agar tidak sujud. Namun, dia menemukan bahwa kekuatannya tidak dapat menghentikannya sama sekali dan dia masih diberkati oleh Ying Ying. Ekspresi Lu Chen tetap sama, tetapi hatinya penuh gelombang dan dia sangat terkejut. Ying Ying ini terlihat glamor dan menawan, namun sebenarnya dia adalah seorang seniman bela diri yang kuat dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa usaha apapun. Pemilik Mal Kota mengatur seorang ahli seni bela diri di sisinya, apa rencana Nyo Chen tetap terjaga, tetapi dia tidak terpesona oleh seks. Levelnya tidak tinggi, dia tidak menyembunyikan rahasia, dia belum secara resmi bergabung dengan sekte Suantian Dao, dan tidak ada yang bisa digunakan oleh orang lain. Satu-satunya yang membuat Mal Ngiler adalah pengetahuannya tentang alkimia. Penguasa Kota Mal menempatkan Ying Ying di sisinya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman tentang orang bijak alkimia, dan itu masuk akal. Kekayaan Samsung sangat besar, tetapi dia tidak memiliki alkimia tingkat tinggi untuk bersaing dengan sekte alkimia. Pengetahuan alkimia Lu Chen sama banyaknya dengan rambut sapi. Bahkan pengalaman alkimia tingkat tinggi memiliki lebih dari 100 salinan. Selama harga yang dibayar pihak mal bisa memuaskannya, bukan perkara sepele baginya untuk mendapatkan beberapa eksemplar lagi. Namun penguasa Kota Mal tidak mengantarnya pergi, melainkan langsung mengirimkan kecantikan romantis yang membuatnya sangat malu. Tolak, bukankah itu menamparkan wajah pemilik Mal di depan umum? Ying Ying bukanlah karakter kecil, kepala olah Samsung, eksekutif tingkat tinggi Mal, dan wanita tercantuk di Mal akan langsung memberi Anda Lu Chen sebagai selir. Itu adalah hadiah yang menyimpang. Ini adalah perlakuan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Mal. Hal-hal yang Anda impikan, Anda tidak menginginkan ini. Apapun alasannya, Anda hanya memandang rendah pemilik kota, Mal, dan Samsung. Jika Anda menginginkannya, itu bertentangan dengan keinginan Lu Chen. Lu Chen mengakui bahwa Ying Ying memang cantik, seksi dan menawan, penuh pesona, dan genit. Masalahnya adalah Lu Chen tidak menyukai wanita Feng Yue, tidak peduli apakah Ying Ying berasal dari tempat Feng Yue atau bukan, Ying Ying memiliki aura seperti itu. Lu Chen tidak menyukainya, dia hanya tidak menyukainya. Lu Chen akan berlatih seni bela diri dan bersiap untuk bergabung dengan sekte Suantian Dao, dengan seorang wanita romantis di sisinya, seberapa baik dia. Apalagi wanita ini masih punya tujuan, jika dia ingin berbaring di sampingnya untuk memata-mata rahasianya, dia sama sekali tidak bisa memilikinya. Saat dia berada dalam dilema, Lu Chen melihat sekeliling, dan melihat si Awu Wang Cheng menembakkan kebencian yang membara ke arahnya, dan mata bingung Duan Sin. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Lu Chen menerima hadiah Tuan Kota sambil tersenyum. Lu Chen tertawa, dan dengan senang hati menerima hadiah dari penguasa Kota Mal. Bagus, pemilik pusat perbelanjaan sangat gembira, dan akhirnya membiarkan Lu Chen mendapatkan keuntungannya. Di masa depan, Ying Ying akan berbisik di telinga Lu Chen, bisakah pengalaman alkimia Lu Chen disembunyikan? Bukankah pengalaman dan Sieng terus-menerus dijual kemal? Lu Chen, Ying Ying adalah wanita favoritku, apakah kamu berani membawanya pergi? Si Awu Wang Hou berkata dengan muram, Si Awu Wang Cheng, perhatikan kata-katamu, Ying Ying adalah hadiah dari Mal untuk Lu Chen. Mulai sekarang, Ying Ying adalah orangnya Lu Chen. Pemilik Mal, Kota memandang ke arah Si Awu Wang Cheng dengan tidak senang, dan berkata dengan sedikit peringatan. Ya, ya, saya hanya berbicara santai, tidak ada arti lain, yakinlah, Tuan Kota. Si Awu Wang Cheng langsung meninggal, bahkan tuannya harus memberikan tiga poin kepada pemilik Kota Mal, jadi dia tidak berani menyinggung pemilik Kota Mal di sini. Menguasai, tersenyum, gembira, dengan suara cengeng, tangan gioknya meraih lengan Lu Chen, seperti serigala yang telah lapar selama lebih dari seratus tahun, dan akan melahap domba kecil ini, Lu Chen, malam ini. Jangan panggil aku Si Anggong, panggil aku Lu Chen. Lu Chen tidak mendorong Ying Ying menjauh, tetapi meminta Ying Ying mengoreksi namanya. Yah, Ying Ying mendengarkanmu. Ying Ying berkata dengan manis, matanya yang indah menatap ke arah Duan Sin secara tidak sengaja, dan kilatan kesedihan melintas di matanya, meskipun hanya sekilas, tetapi Lu Chen memperhatikannya, bagaimana dia bisa lolos dari pandangan Lu Chen. Lu Chen menjadi semakin yakin bahwa idenya benar. Di sisi lain, dekadensi Duan Sin menghilang saat ini, dan dia memandang Ying Ying dengan berkah yang dalam, seolah lega. Melihat transformasi Duan Sin, mampu membelinya dan melepaskannya, Lu Chen diam-diam mengacungkannya. Pemilik kota, apakah Ying Ying milikku atau seseorang dari mal? Lu Chen tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Bagimu, tentu saja itu milikmu. Pemilik mal kota merespons dengan cepat, karena takut Lu Chen akan menyesal karena tidak menginginkannya. Tapi melihat ke belakang, kekhawatiran ini tidak perlu, Ying Ying sangat cantik, apakah Lu Chen menginginkannya? Dia tidak akan percaya bahkan jika dia dibunuh. Belum lagi yang lain, bahkan dia ingin menikahi Ying Ying saat itu, namun ditolak oleh Ying Ying. Karena ini milikku, biarkan aku yang menanganinya, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Kata Lu Chen, tentu, pemilik kota mal itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ying Ying adalah milik tuan muda, jadi tentu saja dia akan membiarkan tuan muda menanganinya. Ying Ying juga tersenyum dan berkata, karena Lu Chen tidak suka dia dipanggil sianggong, maka dia bisa memanggil putranya, itu sama saja. Saudara duan, aku akan memberimu hadiah. Lu Chen terkekeh, dan akhirnya menunjukkan ekor rubahnya, dan mendorong Ying Ying ke depan duan sin. Ketakutan, semua orang di tempat kejadian, satu dianggap satu, semuanya ketakutan. Wajah pemilik kota mal itu agak biru, tapi segera berubah menjadi merah. Meskipun rencananya sedikit gagal, namun setengah dari keberhasilannya. Lagi pula, dengan menerima hadiah luar biasa ini, Lu Chen menerima bantuan dari mal, dan itu sudah cukup. Adapun kepada siapa Lu Chen ingin memberikan Ying Ying, itu urusan Lu Chen, dan dia tidak bisa ikut campur. Tuan Lu, kamu, Ying Ying juga bingung, bertanya-tanya trik apa yang akan dimainkan Lu Chen. Saat penguasa kota mal memberikannya kepada Lu Chen, dia tahu dia akan menjadi agen rahasia di sebelah Lu Chen, tetapi sekarang Lu Chen tidak menginginkannya, tetapi malah mengirimnya keluar, jadi bagaimana dia menyelesaikannya. Tugas, Ying Ying, kamu milik Lu Chen, jadi kamu secara alami mematuhi pengaturan Lu Chen. Pemilik mal menghilangkan kekhawatiran Ying Ying ketika dia berbicara. Saudara Lu, ini, ini benar-benar mustahil. Duan Xin juga panik, dia adalah seorang eksekutif tingkat tinggi di mal, dan dia tahu cara Sang Zhong dalam melakukan sesuatu dengan baik, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui sifat misi Ying Ying. Dia sangat menyukai Ying Ying, dan dia ingin bersama Ying Ying dalam mimpinya, tapi Ying Ying tidak menerima atau menolaknya. Sikap penolakan dan balas dendam itulah yang membuatnya ingin hidup dan mati. Suka bermain dengan wanita, sekarang, Lu Chen tiba-tiba mengirim Ying Ying kepadanya, dan dia tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Apa? Kamu tidak menginginkannya? Lu Chen sengaja terkejut, lalu berpura-pura menarik Ying Ying kembali, dan berkata, Ying Ying seindah bunga, semua orang menyukainya, tetapi kamu tidak menginginkannya. Jika kamu benar-benar tidak menginginkannya, maka aku akan mengambilnya kembali, malam ini. Tidak, aku akan pergi ke kamar pengantin bersama Ying Ying sekarang, keren sekali. Tidak, 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 aku, 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 aku menginginkannya. Duan Xin terstimulasi dan bahkan tergagap. Oke, mulai sekarang, Ying Ying bukan milikku, itu milikmu, dan kalian berdua adalah suami istri. Lu Chen tertawa, dan mendorong Ying Ying lagi. Terima kasih, saudara Lu. Duan Xin menarik nafas dalam-dalam, membetulkan pakaiannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Lu Chen dengan penuh semangat. Terima kasih. Ying Ying sepertinya memahami niat Lu Chen, dan mau tidak mau merasa bersyukur, jadi dia menahan senyum romantisnya, wajahnya menjadi serius, dan mengucapkan berkah kepada Lu Chen dengan cara yang serius. Del, seseorang sangat marah, Lu Chen, kamu keterlaluan, tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan Ying Ying, mengapa kamu memberikan Ying Ying kesayanganku kepada orang lain? Mengapa kamu tidak bisa memberikannya kepadaku? Siahu Wang Cheng. Pemilik mal memberikan Ying Ying kepada Lu Chen, dan Siahu Wang Cheng merasa cemas dan tidak berdaya, hampir menjadi gila. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Lu Chen tidak mengetahui barangnya, dan memberikan Ying Ying kepada Duan Xin setelah berpindah tangan, dan dia benar-benar tidak dapat menahan diri. Ingin aku memberikan Ying Ying padamu. Lu Chen memandang Siahu Wang Cheng dengan mata penuh perhatian dan idiot, dan tersenyum marah. Memikirkan, Siahu Wang Cheng mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan tegas, jangan berikan Ying Ying kepada orang lain, berikan saja Ying Ying kepadaku, dan aku bisa memberimu hadiah yang tak terbayangkan, dan kamu bahkan bisa meminta syarat apapun. Oh, Lu Chen terkeke, dan dengan sengaja melirik ke arah Duan Xin dan Ying Ying, dan melihat wajah mereka berubah, dan mereka terlihat sangat khawatir karena Lu Chen benar-benar menyetujui balasan Siahu Wang Cheng. Bagaimana menurutmu? Lu Chen dengan bercanda bertanya kepada Duan Xin, Saudara Lu, sumber keuanganku terbatas, jadi aku tidak bisa memberimu imbalan apapun, tapi demi persahabatan kita, tolong biarkan Ying Ying tetap di sisiku. Ying Ying adalah satu-satunya wanita yang kumiliki, menyukai. Duan Xin menarik nafas dalam-dalam, tapi tidak bisa rileks. Dia masih terlihat gugup, tapi dia menyatakan cintanya di depan umum. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh lembut Ying Ying bergetar, dan dia menatap Duan Xin dalam-dalam, kelembutan muncul di matanya yang indah. Bagaimana denganmu? Mata Lu Chen menoleh ke arah Ying Ying, dan dia dengan sengaja bertanya, semua orang menginginkan tas hadiah super milikmu ini, mengapa kamu tidak memilih salah satu, apakah kamu ingin tas itu jatuh ke tangan Duan Xin atau Siahu Wang Cheng? Awalnya jatuh ke tanganmu, kenapa kamu membuangnya? Ying Ying tidak hanya cantik, tapi dia juga orang yang baik. Dia bahkan menanyakan pertanyaan retoris seperti itu, ingin mencampuri pikiran Lu Chen. Karena tas kado super besar ini panas sekali, saya tidak bisa memegangnya. Lu Chen terkekeh, tanpa diduga berbicara seperti itu. Cuma bercanda, kamu adalah manusia, bukan? Jika Anda ingin memata-matai dewa ini, silakan datang lebih awal di lain hari, hari ini sudah terlambat. Bagaimana jika aku memilih Siahu Wang Cheng? Ying Ying sebenarnya menanyakan pertanyaan retoris seperti itu, dan tidak menjawab langsung pertanyaan Lu Chen. Ini sebenarnya bukan lampu hemat bahan bakar. Mendengar ini, wajah Duan Xin menjadi malu. Sedangkan Siahu Wang Cheng sangat senang hingga meledak. Siapapun yang kamu pilih, aku tidak punya pendapat. Lu Chen tersenyum, dan baru saja mengatakan itu, tetapi Ying Ying sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Ying Ying tahu bahwa keseluruhan situasi telah diselesaikan, dan dia hanya mencoba menguji Lu Chen, tetapi dia tidak berharap Lu Chen menganggapnya serius, dia sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Siahu Wang Cheng sering datang ke mal, bagaimana mungkin dia tidak tahu pria seperti apa itu. Jika itu benar-benar merugikan diri sendiri, maka sudah terlambat untuk menyesal. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan mempermainkan Lu Chen. Lu Chen tidak sabar, dan pada akhirnya, akulah yang paling menderita. Ya, Siahu Wang Cheng mengepalkan tinjunya, sangat gembira, dan menangis kegirangan, saya telah menyembah banyak dewa, dan saya memiliki dewa sendiri yang memberkati saya. Bagaimanapun juga, Tuhan memperlakukan saya dengan baik, dan Ying Ying benar-benar memilih saya. Saudara Siahu, aku punya kabar baik untuk memberitahumu bahwa Ying Ying telah memilihmu. Lu Chen berkata pada Siahu Wang Cheng dengan penuh semangat. Ya, dia tahu barangnya. Siahu Wang Cheng menyembunyikan kegembiraannya, wajahnya serius, dan dia menunjukkan pertunjukan, seolah-olah semuanya terkendali. Ya, Anda adalah komoditas, dan orang dengan sendirinya akan mengetahui komoditas tersebut. Lu Chen tersenyum, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Tapi, aku punya kabar buruk lain untukmu. Berita buruk apa? Siahu Wang Cheng bertanya. Kabar buruknya, saya adalah orang yang memperhatikan integritas. Saya meludah dan memaku, dan apa yang saya katakan seperti menuangkan air, dan saya tidak bisa menariknya kembali. Kata Lu Chen, Apa maksudmu? Siahu Wang Cheng punya firasat buruk. Aku bilang untuk mengirim Ying Ying ke Duan Xin, maka itu harus dikirim ke Duan Xin, dan itu tidak akan pernah diubah. Lu Chen memandang Siahu Wang Cheng sambil tersenyum, dan berkata, Jadi, menghormati pilihan Ying Ying adalah satu hal, tetapi memberikannya kepadamu adalah hal lain. Bocah Bau, apakah kamu bercanda? Siahu Wang Cheng tiba-tiba menyadari, dan tidak bisa menahan amarahnya. Jika kamu bermain denganmu, kamu bisa bermain denganmu, kamu tidak harus memilih tanggal. Lu Chen menjawab sambil tersenyum, dan kemudian memandang Siahu Wang Cheng dengan jijik. Xiao Mian, kamu pikir kamu memiliki alam yang tinggi dan mengamuk di mana-mana, jadi aku takut padamu. Aku akan membunuhmu. Mungkinkah memuntahkan tiga liter darah? Tidak, Siahu Wang Cheng tidak memuntahkan darah, dan dia tidak dapat berbicara, karena dia sangat marah hingga mengalami pendarahan internal. Siahu Wang Cheng mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Pada saat ini, kebenciannya pada Lu Chen meresap jauh ke dalam sum-sum tulangnya. Lu Chen, bajingan kecil ini, benar-benar mendekati kematian. Merebut pil binatang pertengahan tahap ke-6, merebut pengecoran baja emas dari sektenya, dan memberikan wanita yang disukainya kepada orang lain. Semua yang dilakukan bajingan kecil Lu Chen ini sudah cukup untuk mati 10,000 kali. Jangan mengira ada penguasa kota yang melindungimu, jadi kamu yakin aku tidak akan berani menyentuhmu, kenapa kamu tidak keluar kota dan mencobanya. Saya jamin Anda tidak akan punya tempat untuk mati. Jika Anda menyinggung perasaan saya, Siahu Wang Cheng, Anda harus memiliki kesadaran akan hidup yang singkat. Saudara Lu, kamu mengolok-olokku dan membuatku takut setengah mati. Duan Xin Chang menghela nafas lega, wajahnya menjadi cerah, dan kegembiraannya hilang dengan sia-sia, mekar seperti bunga krisan. Ying Ying juga terus-menerus menembak dadanya, membuat alarm palsu. Untungnya, Lu Chen sedang mempermainkannya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saudara Lu, terima kasih, terima kasih atas pemenuhannya. Ying Ying tiba-tiba mengirimkan transmisi suara kepada Lu Chen, sebenarnya, Duan Xin dan aku sudah saling kenal sejak lama, dan kami saling mencintai. Hanya saja aku tidak bisa bersamanya karena beberapa hal dimal. Tapi aku tidak menyangka kamulah yang membuatku. Dan Duan Xin memiliki akhir yang bahagia. Kakak Ipar, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Hallmaster Duan dan aku adalah teman baik. Aku tahu dia sangat menyukaimu, jadi aku biarkan saja. Lu Chen menggema, Tidak peduli apa, Duan Xin dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang luar biasa. Ying Ying menggema, Saya berharap Anda semua saling menghormati sebagai tamu dan menjadi tua selamanya. Lu Chen tersenyum tipis, dan menjawab dengan ucapan selamat. Karena Kakak Lu memintamu untuk menjadi suami istri, maka kamu harus menurutinya. Ini juga maksud dari mall. Pemilik mal kota memandang Duan Xin dan Ying Ying, dan berkata sambil tersenyum. Bawahan patuh, Duan Xin dan Ying Ying membungku bersama. Tuan kotaku memberkatimu. Segera setelah pemilik mall kota selesai berbicara, masalahnya berakhir dengan sempurna. Beringing, surat kepercayaan, Duan Xin dan Ying Ying saling berhadapan, berpegangan tangan, mengatupkan jari, dan menaburkan makanan anjing di tempat. Terutama pidato Ying Ying kepada Duan Xin membuat orang-orang merinding satu persatu, lalu jatuh ke lantai. Ah, Xia Huang Cheng tidak tahan dengan rangsangan seperti itu. Dia berteriak dengan liar, bergegas keluar dari kotak, dan memimpin murid Chang Yu lainnya melarikan diri. Kakak Lu, kapan kamu akan datang ke mall lagi? Pemilik mall terlalu malas untuk peduli pada Xia Huang Cheng. Dia tahu bahwa Lu Chen akan pergi hari ini, dan yang dia timbang dalam hatinya adalah, apakah Lu Chen masih memiliki hati alkimia untuk dijual? Sepotong pengalaman bijak bisa membuat mall memiliki satu bijak lagi. Dengan satu pengalaman alkimia lagi, akan ada dua alkimia lagi, jadi dia akan mengirimkannya. Dengan prestasi seperti itu, ia bangga dengan pusat perbelanjaan lainnya, dan harus diapresiasi oleh Eselon atas Shang Tsung, dan kemakmurannya akan segera tiba. Setiap kali rumah lelang di pusat perbelanjaan memiliki sesuatu yang bagus untuk dilelang, biarlah ketua olah duan memberitahuku. Dengan jawaban Lu Chen, pemilik mall segera mengangguk, sangat puas. Rumah lelang seringkali mengadakan lelang harta karun langka. Bukankah Lu Chen akan sering berkunjung ke mall di masa depan? Selama Lu Chen datang, uang akan dibutuhkan. Dibutuhkan banyak uang. Jika saatnya tiba, Lu Chen harus menjual hati alkimianya, bukan? Setelah pemilik mall pergi, Lu Chen pun mengucapkan selamat tinggal pada Duan Sin. Kali ini saya datang ke mall, dapat dikatakan bahwa saya telah memperoleh banyak hal, pil binatang tingkat menengah tingkat enam, dan salinan, pengecoran berlian, semuanya adalah harta karun yang dapat digunakan, dan perjalanan ini bermanfaat. Setelah meninggalkan rumah lelang, Lu Chen langsung menuju alun-alun teleportasi di pusat perbelanjaan. Plaza teleportasi di pusat perbelanjaan sangat besar, dan terdapat ribuan susunan teleportasi di dalamnya, yang dapat diteleportasi ke berbagai tempat. Lu Chen mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan formasi besar yang perlu diteleportasi, jadi dia tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak sabar. Ku bilang kakak, kamu mau kemana? Lingkaran teleportasi apa yang kamu cari? Fei Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pergi ke Suantian Daozong. Lu Chen melihat ke lingkaran teleportasi yang tak ada habisnya, menggaruk kepalanya dan berkata, Jangan mencarinya, Sekte. Tau kita tidak memiliki lingkaran teleportasi yang terhubung ke mall. Kata Fei Long, Aku pergi, kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Aku pergi, kamu tidak bertanya sebelumnya. Lalu bagaimana kita pergi ke Suantian Daozong? Lu Chen menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Terbang ke sana, kata naga gemuk. Kamu harus terbang ke tahun dan bulan berapa. Lu Chen merasa matanya menjadi gelap, jarak antara mall dan Daozong agak jauh, puluhan juta mil di setiap belokan. Terbang di alam mereka, kecepatan itu. Saat mereka terbang ke Suantian Daozong, semua burung bersyukur. Sekte Tau kami tidak memiliki lingkaran teleportasi yang terhubung ke mall, tetapi memiliki sekte bawahannya. Fei Long dengan cepat mendapatkan ide dan berkata, yang paling dekat dengan mall adalah Suantian Daozong ke-99, yang merupakan Fen Zong ke-4 yang asli. Kita bisa terbang ke sana selama setengah hari, dan kemudian menggunakan lingkaran teleportasi Fen Zong untuk itu bisa diteruskan ke Suantian Daozong dalam 3 hari. Cabang asli Bai Ying, mata Lu Chen berbinar, tepat, Fei Long berpikir sejenak, lalu berkata, hanya saja setelah kematian Bai Ying, sekte cabangnya tidak memiliki murid yang lebih kuat, dan dia kehilangan seorang pelayan dalam kompetisi sekte cabang, dan turun dari peringkat sekte cabang ke-4 ke peringkat teratas. 90-9 Fen Zong, seluruh cabang sekte sangat marah, diperkirakan penguasa mereka telah sangat membencimu. Pergi ke 99 sekte untuk meminjam lingkaran teleportasi, saya khawatir mereka mungkin tidak mau meminjamnya, mengapa kita tidak kembali ke kota dan, lalu kembali ke cabang pertama untuk berteleportasi. Sangguan Jin juga berbicara, buang-buang waktu saja, Lu Chen menggelengkan kepalanya perlahan, butuh beberapa hari untuk pindah dari Mal ke Dan Cheng, lalu beberapa hari untuk kembali dari Dan Cheng ke cabang pertama, lalu transfer dari cabang pertama ke Suantian Daozong, saya tidak tahu berapa hari yang dibutuhkan. Hanya tinggal tujuh hari lagi hingga hari laporan Suantian Daozong. Waktu terlalu sempit, jika terjadi sesuatu di tengah-tengah maka akan terlambat. Ayo, kita pergi ke Jiu Si Zong. Lu Chen mengambil keputusan, bagaimana jika mereka menolak kita menggunakan lingkaran teleportasi. Sangguan ingin bertanya, kalau begitu jangan beri mereka kesempatan untuk menolak. Lu Chen terkekeh dan berkata, kami bertiga menyelinap masuk dengan tenang, menemukan lingkaran teleportasi, membukanya dan pergi, meninggalkan mereka dalam keadaan linglung. Fei Long dan Sangguan Jin tertawa terbahak-bahak, keduanya merasa metode ini layak dilakukan, karena Lu Chen mengetahui lingkaran sihir. Mereka bertiga tidak membuang waktu, dan langsung menuju Jiu Jiu Fenzong. Namun, hanya beberapa ratus mil jauhnya dari Mal, dia dihentikan oleh seseorang. Orang itu mengenakan jubah buru-biru dengan ekspresi marah di wajahnya, itu adalah Siahu Wang Cheng. Lu Chen diam-diam mengeluh bahwa dia telah melakukan kesalahan, mengira bahwa pemilik Mal telah menekan Siahu Wang Cheng, dan Siahu Wang Cheng tidak berani main-main. Tanpa diduga, Siahu Wang Cheng sedang menyergap di luar Mal, terlepas dari identitasnya, dan ingin menyerangnya secara pribadi. Rana Siahu Wang Cheng terlalu tinggi, ia telah melampaui ranah tiangang, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh Lu Chen, dan itu adalah jalan buntu untuk melawannya. Jika Anda ingin meninggalkan tempat ini, Anda hanya dapat kembali ke mal dan mencari lingkaran teleportasi untuk pergi. Tidak ada cara untuk membuang waktu. Kembali ke mal, dengan mendengus pelan, Lu Chen, Fei Long, dan Sangguan Jin juga memulai Imperial Lightwalk, berbalik dan kembali ke mal. Tanpa diduga, ada lima murid. Changyu lagi di belakang, semuanya memiliki aura yang kuat, dan semuanya kuat di alam tiangang. Empat di antaranya memiliki lima kutub langit, dan satu memiliki tujuh kutub langit, yang sepenuhnya mengotong mundurnya Lu Chen dan lainnya. Kamu masih ingin pergi, Xiaohu Wang Cheng mencibir, dan berkata, Beri aku pil monster tingkat menengah tingkat enam, dan letakkan pengecoran bajamas, dan aku bisa menghadiahimu dengan seluruh mayat. Semuanya diberikan kepadamu, kenapa kamu tidak membiarkan kami hidup? Fei Long berkata dengan gemetar, Bisa saja, tapi dia memberikan wanitaku kepada orang lain, bagaimana aku bisa mengampuni nyawamu. Xiaohu Wang Cheng menunjuk ke arah Lu Chen, mengertakan gigi dan berkata, Aku tidak sabar untuk menggoreng kulitmu, merobek tulangmu, dan melahap dagingmu hidup-hidup. Siapa wanitamu? Lu Chen bertanya, beringing. Xiaohu Wang Cheng meraung dengan marah. Tidak, kata Lu Chen. Hah, siapa itu? Xiaohu Wang Cheng sedikit terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Chen dengan ini. Kemakmuran, kata Lu Chen. Siapa Wang Cai? Xiaohu Wang Cheng bahkan lebih terkejut lagi. Dasar jalang, kata Lu Chen. Kamu, kamu berani mengatakan bahwa wanitaku menyebalkan. Xiaohu Wang Cheng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, napasnya meledak, dan energi sejati yang kejam mengalir keluar. Mengamu, seolah-olah saat berikutnya, dia akan mencabik-cabik Lu Chen Seng. Karena kamu anjing jantan yang menggonggong, maka pasanganmu pasti perempuan jalan Wang Cai. Lu Chen mengangkat bahunya, membuat tujuh lubang Xiaohu Wang Cheng berasap. Hahaha, tegur, tegur, aku tidak keberatan kamu mengolm sebelum mati, karena kamu tidak punya kesempatan untuk memarahi jika kamu jatuh ke dunia bawah. Xiaohu Wang Cheng tersenyum marah, dan perlahan mendekat. Saudaraku, bisakah santianmu memenggal kepala Xiaohu Wang Cheng? Naga gemuk bertanya dengan suara rendah. Tidak bisa, Lu Chen menjawab secara langsung. Jika kamu tidak bisa melawan dan melawan, jika kamu tidak bisa lari dan tidak lari, maka kita. Wajah Fat Dragon berubah. Mati. Lu Chen berkata dengan tenang tanpa mengubah wajahnya. Memang benar, menghadapi Xiaohu Wang Cheng yang melampaui alam tiangang, Lu Chen benar-benar tidak punya pilihan. Level lawan terlalu tinggi, dan tidak akan ada keajaiban jika Anda melawannya. Misalnya, jika pihak lain adalah orang dewasa, maka Lu Chen bukanlah anak-anak, melainkan bayi. Lu Chen, untuk bisa bertarung berdampingan denganmu sampai mati, aku tidak menyesal dalam hidup ini. Sangguan Jin juga tahu bahwa kematiannya sudah dekat, tetapi dia tidak takut. Dia hanya menepuk bahu Lu Chen dan balas tersenyum. Sebagai seorang kultifator pedang, dia berkemauan keras dan tidak takut, dan dia telah lama mengesampingkan hidup dan mati. Oke, mari kita menjadi saudara di kehidupan selanjutnya, bunuh iblis, dan bertarung melawan langit. Lu Chen tersenyum penuh semangat, dan dengan lembut menepuk bahu sangguan Jin. Sejak Zohor Wuxue memukulinya hingga menjadi cacat, Lu Chen tidak peduli dengan hidup dan mati. Bagaimana dia bisa takut mati di tangan Xia Huang Cheng? Dalam perjalanannya, saya telah mengalami hidup dan mati beberapa kali, dan saya telah menghasilkan uang sampai sekarang, jadi apakah Anda masih takut mati? Pertanyaan yang lemah, bisakah Anda menambahkan saya? Takut ditinggalkan? Fei Long bertanya dengan tergesa-gesa. Tentu, Lu Chen tertawa keras, dan menepuk bahu Fei Long dengan tangannya yang lain. Kami tiga bersaudara, bertarung sampai mati, bahkan jika sebutir telur mengenai batu, kami akan menghancurkannya sampai mati. Bagus, Fei Long dan sangguan merasakan darah mereka mendidih dan semangat mereka tinggi, haha, kamu hampir mati, kenapa kamu berteriak? Apakah kamu tidak terlalu takut jika berteriak? Xia Huang Cheng perlahan mendekat, dan bertanya sambil tersenyum. Dia tidak menyerang dengan cepat, tetapi memaksa dan menembak perlahan, hanya untuk menyiksa jiwa Lu Chen, dan melihat Lu Chen dan yang lainnya ketakutan, sehingga dia akan merasa sangat bahagia dan melampiaskan kesedihan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Singkatnya, dia tidak akan membiarkan Lu Chen mati dengan bahagia. Tutupi langit, Fei Long mengeluarkan raungan keras, dan dengan satu pukulan pot ganda di tangannya, dia menopang dunia pertahanan. Tangan kanan sangguan Jin perlahan menekan gagang pedang, berkonsentrasi untuk mengumpulkan kekuatan, dan saat berikutnya dia akan menghunus pedang dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Mengaum, seekor naga api naik ke langit, dan api naga berkobar. Naga api bertarung. Dengan teriakan pelan, naga api muncul di pupil Lu Chen. Pisau awan merah di tangannya menyala, dan api naga membakar bilahnya, memanjang dari ujung pisau, mencapai sepuluh kaki. Lu Chen mengangkat pedang awan merah, dan api pedang itu membubung ke langit, dan energi pedang menghancurkan awan ke segala arah, mengubah warna langit dan membuat bumi menjadi sunyi. Antara langit dan bumi, Lu Chen mengangkat pedang api tinggi-tinggi, dikelilingi oleh naga api, seolah-olah dewa naga telah lahir, memandang dunia dengan jijik. Penglihatan naga api, Siahu Wang Cheng tidak bisa menahan wajahnya berubah, pupil matanya menyusut, dan dia sangat terkejut. Hanya Marsial Dao Tianjiao yang memiliki visi. Lu Chen memiliki penglihatan naga api, yang artinya, bagaimana mungkin, aku bahkan tidak memiliki penglihatan. Bagaimana anak ini bisa memiliki penglihatan. Anak ini memiliki level yang rendah dan terlihat seperti bakat yang biasa-biasa saja. Bagaimana dia bisa, terlihat seperti seniman bela diri. Siahu Wang Cheng sangat masam dan sangat cemburu. Dia sangat iri dan membenci Lu Chen. Tidak hanya Siahu Wang Cheng yang terkejut, tetapi para murid Chang Yu bahkan lebih terkejut lagi. Ada visi dalam diri Lu Chen, bakat seni bela diri tidak diragukan lagi. Begitu dia dewasa, apakah dia masih bisa melakukannya. Pastilah keberadaan kakak laki-laki mereka Siahu Wang Cheng yang menghancurkan mereka. Bagaimana dengan Marsial Dao Tianjiao? Jika kamu tidak bisa tumbuh dewasa, semuanya hanyalah awan. Siahu Wang Cheng terkekeh, dan perlahan membuka tangannya yang besar, siap untuk meraih Lu Chen dan perlahan menghancurkannya sampai mati. Dan Lu Chen juga bersiap untuk mengorbankan Zantian. Pertarungan putus asa, kematian dalam pertempuran adalah tujuan terbaik. Pada saat ini, sebuah paksaan turun dari langit, menekan tubuh Siahu Wang Cheng dengan kuat, mencegah Siahu Wang Cheng bergerak. Dalam sekejap mata, mesin ki lain datang satu demi satu, menargetkan Siahu Wang Cheng. Wee hao, Siahu Wang Cheng sangat marah, nafasnya meledak, dia melepaskan paksaan pihak lain, dan juga melepaskan kunci pihak lain. Siahu Wang Cheng, kamu adalah murid nomor satu dari sekte Chang Yu, orang terkuat ketiga dalam daftar Feng Yun, dan reputasimu menonjol. Kamu bahkan mengabaikan statusmu dan menyerang junior. Apa wajahmu? Apa reputasimu? Sebuah cibiran datang, itu adalah suara Duan Sin. Pilih, siapa yang kupikir, ternyata kamu, Duan Sin. Siahu Wang Cheng mendengus, dan berkata dengan dingin, kamu, Duan Sin, berani ikut campur dalam urusanku, dan aku akan membunuhmu juga. Siahu Wang Cheng takut pada pemilik kota, tapi bukan berarti dia takut pada Duan Sin. Latar belakangnya begitu kuat sehingga dia tidak menganggap serius Duan Sin sama sekali. Kamu dan aku berada di level yang sama, bisakah kamu membunuhku? Suara Duan Sin semakin dekat. Jadi bagaimana dengan level yang sama? Bisakah level yang sama bersaing denganku? Dengan kekuatan tempurmu yang kecil, kamu bahkan tidak bisa masuk 50 besar billboard. Aku akan membunuhmu tanpa mengeluarkan keringat. Siahu dan Wang Cheng mendengus lagi, dan berkata dengan marah, Ying Ying adalah wanita yang kusuka. Kamu Duan Sin berani mengambil Ying Ying dan menaruh dendam padaku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, bahkan tidak berpikir tentang pergi ketika kamu datang. Saat berbicara, dua sosok datang dari langit, seorang pria dan seorang wanita, satu di depan dan satu lagi di belakang. Dalam sekejap mata, pria dan wanita itu mendarat di depan Lu Chen. Itu adalah Duan Sin dan Ying Ying. Saudara Lu, saya kira siahu Wang Cheng akan menentang Anda. Untungnya, Anda baik-baik saja. Duan Sin memandang Lu Chen dan berkata, Apa yang kamu lakukan di sini? Bisakah kamu menghentikan siahu Wang Cheng? Lu Chen tidak bisa menahan cemberutnya. Meskipun Duan Sin berada di level yang sama dengan siahu Wang Cheng, aura Duan Sin jauh lebih lemah daripada siahu Wang Cheng. Sekilas, dia bukanlah lawan siahu Wang Cheng. Apakah dia datang untuk mengantarkan makanan? Saya yakin saya tidak bisa menghentikannya, tapi berbeda ketika saya bekerja sama dengan Ying Ying. Duan Sin tersenyum, dan matanya tertuju pada Ying Ying yang genit, dengan ekspresi percaya diri di matanya. Saudara Lu, kita terlambat, mohon maafkan saya. Ying Ying masih memiliki senyuman berlesung pipit di wajahnya, namun ada secerca permintaan maaf di matanya yang indah. Kakaipar serius, Lu Chen sangat berterima kasih padamu karena bergegas membantu. Lu Chen mengangguk, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Apa yang teman butuhkan? Duan Sin dan Ying Ying, inilah pasangan masa depan. Tinggalkan Ying Ying, aku bisa melepaskanmu. Ketika siahu Wang Cheng melihat Ying Ying, matanya bersinar biru, dan pikiran jahat tiba-tiba muncul, jadi dia berkata begitu. Namun, tidak ada yang menyukainya. Saudara Lu, Ying Ying dan saya memblokir siahu Wang Cheng, Anda harus segera kembali ke Mal. Kata Duan Sin, Oke, tapi aku harus menemuimu kembali. Lu Chen berkata begitu. Jangan khawatir, Ying Ying dan aku bergabung, siahu dan Wang Cheng tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Duan Sin tertawa, lalu dia dan Ying Ying berbalik dan menghadap langsung siahu Wang Cheng. Aku membunuhmu, Ying Ying milikku. Siahu Wang Cheng menatap Duan Sin dengan wajah galak, mengungkapkan niat membunuh. Sekarang, target utamanya bukan lagi Lu Chen, tapi Duan Sin. Pikirannya sekarang penuh dengan pembunuhan Duan Sin dan penangkapan Ying Ying. Adapun konsekuensinya, dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Majikannya adalah patriark dari sekte Chang Yu, dan dia akan menjaganya jika terjadi sesuatu. Aku tidak menyangka sekte Chang Yu, salah satu dari tiga sekte besar, akan memiliki sampah sepertimu. Itu benar-benar mempermalukan sektemu. Duan Sin menuduh, orang mati tidak memenuhi syarat untuk menuduhku. Siahu Wang Cheng berteriak keras, dan segera memukul Duan Sin dengan pukulan. Hati-hati, Ying Ying menjerit pelan, aura menakutkan meletus dengan sia-sia, dan dia menepis tinju Siahu Wang Cheng dengan telapak tangannya. Aku benar-benar tidak bisa melihat bahwa kamu, yang biasanya anggun dan menawan, sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Merasakan kekuatan Ying Ying, Siahu Wang Cheng merasa sedikit bermartabat. Kekuatan Ying Ying sangat kuat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, pasti di atas Duan Sin. Disinilah segalanya menjadi rumit. Duan Sin dan Ying Ying bekerja sama, jadi dia mungkin tidak bisa menjatuhkannya. Benar saja, Duan Sin dan Ying Ying bergabung, dan dia merasakan tekanannya. Siahu Wang Cheng bertarung dua lawan satu, dan tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan jika dia bertarung dengan Duan Sin dan Ying Ying, tidak akan ada pemenang. Siahu Wang Cheng ditahan, tetapi Lu Cheng dan yang lainnya masih tidak bisa pergi karena lima murid Chang Yu menghalangi jalan keluar mereka. Pikirkan tentang itu. Murid terkemuka Chang Yu memandang Lu Cheng seolah-olah sedang melihat mayat. Aku akan melepaskanmu ketika kamu berubah menjadi mayat. Kami belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, dan kami tidak memiliki keluhan. Tidak perlu bekerja keras di antara kami. Lu Chen menjawab, Tetapi, jika kamu bertekad untuk menjadi anjing Siahu Wang Cheng yang tidak tahu malu, maka aku tidak akan keberatan dan mengubah kalian semua menjadi anjing mati.